efek kompresor 134 diisi R600 jadi keluar hitam-hitam ini jadi buat teman-teman jangan sekali-sekali kompresor R134 dengan oli R134 diisi dengan reon R6 dampaknya akan seperti ini banyak karbon-karbon kayak gini ini jadi ini bisa buntung awal di kabinet ini saya bersihkan pakai metil saya dorong pakai metil jadi kompresor 134 dengan oli 134 jangan sekali-sekali diisi sama reon R600 dampaknya akan ini karbon hitam-hitam ini misalnya tidak direkomendasikan ini bisa membuat tipe kapiler buntung ini saya buntung biar dia lari ke evaporator nanti biar lari ke mesin nanti mesinnya kita tetap lagi oli nya kita ganti baru jadi cukup sekian buat teman-teman yang eksperimen atau lagi kepepet kalau kompresor R134 jangan sekali-kali diisi sama reon R600 ya dampaknya akan seperti ini hitam-hitam ini kebayangkan di bagian kondensor evaporator pasti akan timbul semacam kerak hitam ini sekian terima kasih informasi ini sangat penting buat teman-teman jangan dilakukan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih